Dia bingung mau kendorin gas ketabrak belakang, mau ditambah gas tambah jatuh. Jadi ya begitu. Nah ini juga berhubungan nih, salahnya kuartal karun nih. Jauh banget sampai 4 kelurahan, ada 4 detik ya. Nah, jadi kalau misalnya pada nanya-nanya kenapa toprak, gak diambil aja kayak mati. Semudah itu puluh gosok. Hey hai, selamat datang di Pedog Talk. Hari ini aku bersama guru fisika kita, Kang Taufik. Selamat sore, siap hari dan malam. Bang, gimana tuh ya lu sih? Tapi soalnya gitu kan, semua nih pedog crew pada bilang, wah ini beneran kalau ada Kang Taufik, itu berasa jadi lesfisika. Katanya gitu. Tapi saya sebenernya bener, dulu pernah jadi guru fisika sih? Oh sumpah? Bener sumpah. Oh, itu kan? Masalah kita. Berarti Anda masalah kalau misalnya memanggil Kang Taufik sebagai guru fisika. Itu udah lama banget. Udah lama banget. Ya, mesti pernah. Ya kan? Pernah. Nah, hari ini, aduh. Gimana tuh? Gila ya kemarin ya, aku tuh masih deg-degan, masih mix feeling, sekelah-kelah. Iya, iya, bener. Katalan GP kemarin tuh dramanya banyak banget. Drama, true. Ya ditutup dengan drama yang bener-bener luar biasa juga. Iya, gitu tuh gak ada yang pernah nyangka, sampai nontonnya bingung sendiri kan? Iya, bener. Nah, jadi seperti biasa kan, kemarin hari minggu race nih Katalan GP. Nah, berarti hari ini saatnya kita ngomongin apa yang terjadi semuanya di Katalan GP. Review ya? Bener review Kang. Udah gitu banyak banget soalnya yang, aduh pokoknya ini harus dibahas. Karena banyak banget yang harus diomongin. Oke. Yang jelas kita akan ngomongin podium satu dulu. Satu, dua, tiga. Fabio Quartararo menangnya jauh banget satu pelurahan. Enam, empat pelurahan? Empat pelurahan. Empat detik ya? Empat pelurahan. Gila, soalnya jauh banget dan ini salah mendominasi. Jauh banget, jauh banget. Kemudian ini jadi berkah tidak terduga juga buat Pramak Ducati. Iya, betul. Buat Jorge Martin yang akhirnya gak DNF. Gak DNF. Dan saya takut tuh tangannya ini lagi kambuh kemarin. Ternyata, abis ini mau operasi kan? Iya, hari Senin ini. Hari Senin ini. Hari Senin pekan ini. Nah, terus ada Jorge Martin, ada Johan Zarco. Nah, Johan Zarco ini sebetulnya kemarin juga pas aku siaran sama Mas Johnny, tepat sebelum mulai aku juga sempat bilang tuh Mas Johnny, ini kayaknya Johan Zarco nih bisa ngancurin party nih. Iya, iya, iya. Iya, bener loh, tapi sebenernya gak juga sih, durian runtuh. Susah juga kalau ngomong kayak gitu ya, bagaimana kalau itungannya, gimana kalau rinse gak jatuh, gimana kalau pake Yawo-nya susah. Pokoknya podium. Tapi yang pasti yang podium siapa. Bener, nah kalau lihat Quartararo gimana tanggapannya Kamu Taufik? Ya seperti yang sudah kita omongin sebelumnya ya, saya tebaknya emang bener ya, eh Fabio ya. Hormat dulu buat Pak Guru Fisika, karena dia bener prediksinya. Kalau aku salah, topik Yawo-nya aku susulin boleh ya, nanti jadi sticker aja. Jadi gimana? Jadi memang kalau menurut saya sih secara umum kan kalau kita ngomongin basic dari sirkuit dari Katalunya ini kan sebenarnya gak jauh beda dengan Mugello ya. Tipenya flowing, tapi memang ada sedikit yang titik-titik apa namanya, tikungan-tikungan stop and go. Terutama lagi ketika mulai tahun 2021, dimana tikungan 10 itu kembali dibuat flowing lagi. Nah ini udah Yamaha banget hitungan saya. Sebelum 2021 kan stop and go tuh disitu tuh. Nah sekarang di 2021 itu sampai sekarang juga dibuat flowing. Jadi menurut saya sih ini orang kalau pindah dari Mugello ke Katalunya. Walaupun memang di bagian pertama dan bagian kedua tuh agak sedih beda. Ini mirip sih, mirip sih. Flowing dan kalau flowing ini memang kalau misalkan pembalap Yamaha atau pembalap Suzuki itu on fire. Disini tuh boleh dibilang memang gak kejar dan memang kejadian. Meskipun dengan kondisi low grip, overtake disini tuh agak sedikit sulit dibandingkan dengan Mugello gitu ya. Jadi untuk ngambil apex terdalam tuh susah gitu sebetulnya disini ya. Low grip ini artinya membutuhkan manajemen ban yang luar biasa sih. Lebih dibandingkan dengan Mugello. Kenapa? Dengan low grip, potensi atau tendensi dari ban untuk cepat haus atau cepat botak kayak gitu kan. Kalau anak-anak sekarang taunya gitu, itu tinggi. Oke. Nah itu tadi apa yang terjadi di podium. Udah dong? Nah, nanti-nanti aku tau banget nih seolah pedok. Bukannya mau. Menambahin satu lagi. Kalau yang itu? Satu lagi. Mengenai Johan Zarko di siaran kualifikasi, saya tuh pede bilang. Waktu itu sama Angie ya. Saya bilang, satu, kalau satu saya Alex. Alex yang kedua Fabio Quartararo. Yang ketiga saya bilang Johan Zarko. Zarko. Kaget. Angie kaget, kok tiba-tiba Johan Zarko. Tapi memang saya kalau bikin prediksi gitu. Tapi dia ada space-nya memang bagus. Space-nya bagus, terutama pada saat kalau kita lihat di free practice 4. Free practice 4 itu tiga orang itu. Jadi misalkan teman-teman nih, kalau mau bikin tebak-tebakan, race, lihat aja FP4. Ikut podium ring. Lihat aja FP4. Kalau FP4-nya terjadinya itu, kondisinya itu sempurna, kering, poinnya mirip dengan ini, pegang. Biasanya gak jauh-jauh. Sebuah tips untuk bisa memprediksi dengan tepat adalah. Jadi gak usah pakai cenayang-cenayang, itu aja liang. Kalau di sini aja, aku kan agak nyusahin orangnya ya gitu. Jadi sebelum free practice 4, biasanya aku udah suruh bikin prediksi ya. Itu kan, maaf. Itu berapa minggu, seminggu sebelumnya makan. Kadang-kadang ya kan. Tapi kalau misalnya nih, kejadian yang fenomenal nanti dulu ya, kita tahan dulu. Ini yang paling seru juga adalah, baru mulai di turn 1, Nakagami, Peko, sama Alex Rins. Alex Rins. Nah, ini juga ada yang menarik. Sebenarnya kan ini memang dimulai dari Nakagami yang jatuh luar, kemudian akhirnya terdampak deh tuh. Peko kena, Alex Rins juga kena. Alex Rins dulu, ya Peko baru kedua. Betul. Nah, Alex Rins update terbaru, dia mengalami fracture di pergelangan kiri. Bener. Nakagami sendiri, katanya gak ada yang serius, cuman dia harus observasi 24 jam. Oh, iya, iya. Katanya gitu, tapi gak ditemukan apa-apa sih gitu. Walaupun kalau kita ngeliat, dia ngeri, kena dia kena motor. Iya, bener-bener bakangnya Peko. Serem banget. Nah, Peko baik-baik aja gitu. Nah, cuman sebenarnya yang pengen aku tanya adalah, kalau menurut Kang Taufik, karena dari kubu Dukati, sebenarnya baik dari Peko dan juga Rin, ini mereka bilang harusnya dikenakan sanksi. Iya, betul. Tapi juga ada yang bilang, ya abis mau ngapain lagi Nakagami gitu. Kan ini Resilien Siden. Cuman, bahkan Tardot sih juga bilang, bingung sih, gak tau lagi kenapa dia gak dikasih sanksi. Nah, kalau menurut Kang Taufik sendiri, melihat kejadian kemarin gimana? Kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh VIM MotoGP Stewards ya. VIM MotoGP Stewards itu udah ngeluarin, apa namanya, boleh dibilang penjelasan, penjelasan resmi bahwa memang kejadian yang terjadi di lab pertama, tikungan pertama tersebut, mereka anggap sebagai racing incident. Jadi memang insiden balap doang dan tidak dilakukan investigasi lanjutan. Kenapa? Mereka menjelaskan. Mereka sudah melihat dari berbagai macam sisi kamera yang ada, termasuk juga dari helikopter. Mereka bilang tidak ada yang aneh dalam proses si Takaki Nagagami dalam mengerem. Artinya dia bilang proses pengeremannya sama, pengambilan titik pengeremannya sama, artinya dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang boleh dibilang berlebihan. Ada unsur kesengajaan, biasanya kan kayak gitu orang berpikirnya spekulasinya adalah ini pasti Nagagami late-breaking banget gitu ya, sehingga dia melebihi posisi pengereman atau breaking point, sehingga dia tidak dapat dan pada saat itu dia lost dari front end, jadi front gripnya hilang, jatuh. Dan ya kebetulan Alexinis ada di kibla kirinya dan ban belakangnya Paiko yang kena. Cuma karena dia lagi nikung ke kanan, ban belakangnya kena, dia bingung mau kendorin gas ketabrak belakang, mau ditambah gas tambah jatuh. Jadi ya begitu ya, akhirnya jatuh juga. Bingung juga sih, karena baik dari sisinya Alexinis dan juga Paiko Banyaya, dari timnya Ducati terutama gitu ya, mereka yang kayaknya kesel. Terutama Ducati, karena memang jadi jauh banget nih, jadi kurang 250-in. Enam sama Quartararo, nah jadi timnya Ducati, mereka bilang gini dong, harusnya ya, ini aku cerita aja di Tardosi, kalau lagi pertama nih, lumayan ya. Kurang yang sebetulnya tinggal, kalau udah menang gitu-gitunya itu. Abis kemarin jatuh. Tapi kan Tardosi bilang gitu, sebenarnya kalau misalnya, ini Peco sih, harusnya kalau misalnya lagi di lap pertama nih, lagi baru mulai, itu harus jaga margin yang bener sebetulnya. Terutama grip band juga belum puluh. Belum panas, belum optimum kan, jadi itu disesalkan. Jadi mereka bahkan melebelkan Akagami sebagai irresponsible. Ih, ntar ah gak tau, gak ikut-ikut. Ini nih. Tapi gak apa, itu kan katanya. Iya kan katanya. Kita bukan opini. Iya kan kita gak risih. Kita cuma di sini. Nah, yang paling penting, dan lagi banyak dia ngomongin adalah, kok bisa Alex Espargaro, Pak RT Andorra, Pak Alex, kok kamu bisa? Semua orang kan pertanyaannya gitu, Alex Espargaro se-veteran itu, se-fokus itu, kok dia bisa sih kemarin mis-counted the labs, kok bisa? Iya, iya. Apa menurut analisanya, Kak Sofiq? Jadi yang pertama gini, ini tuh kombinasi dari beberapa hal yang terjadi di situ. Yang pertama adalah, benar, Alex Espargaro, artinya dia mis-counted ya, dia itu di lab terakhir, tapi dia menganggap itu adalah sudah selesai. Sudah terakhir. Cuma gestur pertama, kalau kita lihat di TV, semua teman-teman juga bisa lihat, dia kayaknya agak kecewa, kayak mukul sedikit tanknya kan. Orang semua berpikir bahwa motornya yang bermasalah. Aku mikirnya juga mekanisme. Ya, sama, hampir. Bahkan, menurut saya, Masimo Rivola, pada saat melihat gestur Alex, itu pun mengira bahwa masalah di motor. Lihat kan waktu Masimo Rivola keluar dari tenda itu, laku begini kan. Jadi, pasti mikirnya seperti itu. Baru setelah berapa, hampir memasuki chicken pertama, tiba-tiba dadah-dadah. Nah, ini yang bikin kita bingung. Loh, kok tiba-tiba Alex Fargoro dadah-dadah? Lepas dari chicken pertama, dilewatin sama John Mir, tinggal masuk di belakang, ada Luka Marini kan. Dia bingung, loh kok Luka Marini masih ngegas. Akhirnya dia kebut juga di belakang. Akhirnya kalau pun bisa. Itu kasihan sih. Akhirnya bisa. Nah, itu kejadiannya. Apa yang terjadi di sini? Yang pertama adalah, kalau menurut saya ya, ini ada hubungannya dengan sedikit keunikan dari sirkuit dari Katalunya. Kenapa? Di mana, di situ ada menara, di setiap sirkuit itu ada menara. Betul. Udah tinggi gitu. Dan itu biasanya jadi patokan pembalap ketika dia, apa namanya, melewati garis finish pada setiap lap. Selain juga mereka melihat feed board, dan juga mungkin ada tulisan di message di dashboardnya. Nah, tulisan di menara sirkuit Katalunya itu, setiap ketika pembalap pertama, pembalap terdepan saya bilangnya, dalam hal ini adalah Fabio Cortararo, melewati garis line, garis finish line, untuk memulai lap terakhir, itu tulisannya berubah dari satu, langsung tiba-tiba berubah jadi nol. Sementara di sirkuit-sirkuit lain itu tidak. Satu, atau baru nol setelah pembalap terakhir, pembalap terakhir melewati garis itu. Baru nol. Oh, setelah pembalap terakhir. Nah, ini juga berhubungan nih, salahnya Kortararo nih. Jauh banget sampai 4 kelurahan, ada 4 detik ya. Iya, iya, iya. Karena dia udah 4 detik, pada saat Fabio Cortararo melewati itu line, si Alex belum masuk ke tikungan pertama, jadi belum lihat. Jadi pada saat dia masuk ke tikungan pertama, ke kiri, yang dilihat adalah itu tulisannya nol. Jadi bukan satu, bener kan? Iya, iya, iya. Kalau misalkan dia deket aja, satu detik atau setengah detik, dia masih ngeliat, masih satu, gitu kan. Tapi pas ini udah 4 detik, udah nol itu. Fabio Cortararo udah ngajir depan jauh, dan dia melihat pitboard, eh, dia tidak melihat pitboard, dia tidak melihat pitboard dari krunya yang, krunya gitu kan. Karena juga salah satunya adalah tempat pitboard, dan juga ini berhubungan juga tempat dari pedoknya, pedoknya itu paling kanan, sehingga dia paling deket dengan tikungan. Jadi susah ngeliatnya. Jadi dia itu masih rempong lah, bisa ngeliat begini tuh, gue mesti ngeliat gini kan mungkin. Tanya pak, gimana tuh? Tapi kan gak ada checkered flagnya? Itu dia. Iya kan? Itu juga jadi kesalahan. Itu bukan salah satu kesalahan. Salah satu penanda ofisial. Penanda ofisial, itu penanda ofisial dari setiap balapan, sih sebenarnya bukan menara, bukan pitboard, bukan yang tulisan kemenara. Checkered flag? Itu ofisial. Kalau gak ada checkered flag, berarti belum finish. Cuman aku juga agak menduga sih. Aku menduga juga. Dia bilang, makanya Alex Fargo bilang, no excuses sebenarnya. Iya sih. Gak ada alesan, dia salah. Emang udah. Nangis sampai didatangi sama kamu. Udah nah, udah tenang-tenang. Walaupun dia udah menjelaskan alasannya, tapi ya salah. Ya memang, apa boleh buat ya gitu. Tapi sekarang, ini bukan checkered flag, ini adalah pertanda, kita harus mulai memilih. Momen-momen yang terlalu. Oh, belum ada. Eh, udah ada? Udah ada. Oke, siap. Nah, sekarang kita masuk ke momen-momen pilihan Kak Taufik dan juga Mbak Lucy disini ya. Soalnya kan kata Lanjipi banyak banget momennya. Iya, momen. Tapi kita harus mengerucutkan menjadi tiga momen saja masing-masing ya. Pilihannya apa? Terakhir sih kita syuting bareng, sama tuh Tardot sih. Iya, Tardot sih. Momen yang nomor satu. Oke, nomor tiga ya. Oke, satu, dua, tiga. Apa itu? Olivera ke Gresidio. Ini gak ada di video, ini ada di satu foto. Ada di satu foto. Simon ya. Iya, benar, benar. Kenapa akhirnya? Jalan, sebenarnya ini tidak menandakan apa-apa. Tidak fix menandakan. Tidak fix ya. Nanti kita ngomongin yang lain ya itu, Mbak. Suka diplomatis soalnya. Itu cekmen lagi. Itu cekmen beda ya. Itu khusus yang lain. Tapi ini ya, karena ini mengundang berbagai macam pertanyaan. Spekulasi. Spekulasi. Betul. Kalau aku pilih Fabio memeluk Max. Oh iya, iya. Itu gak bisa banget. Kamu pasti bikin banyak yang senang sama Fabio nih. Iya, benar. Cewek-cewek ngeliat dia meluk anak kecil, senang anak kecil, jadi nilai plus loh. Iya, benar. Luar biasa. Oke, yang kedua. Yang kedua ya. Oh, yang kedua. Oke, oke, oke. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Yang kedua. Yang kedua. Panjang nih kayaknya. Enggak. Sudah? Siapa ini momen yang kedua? Ia, iya. Satu, dua, tiga. Iya, iya. Alex, dadadadadadada. Ini pas dia salah dong? Oh iya pas salah. Jadi ini menurut saya ya. K como lah. Ini saat, apa namanya, sinyal pertama bahwa kita itu tahu, hampir satu dunia tuh tau bahwa ternyata dia salah, bukan masalah mesin. Pak RT belum, lagi mikirin bikin kakak sih kayaknya dia dong, ini apa nih? kalau aku pegang-pegang RSGV, ini dimulai dari Free Practice 3, jadi ini gara-garanya si Pak RT juga nih, Alex duluan yang pegang-pegang M1-nya si Fabio kan, kan dia iseng sini apanya she gitu kan, terus udah gitu sama Fabio, shhh jangan dipegang M1. wah ini kalau di Formula 1 gawat ini, gak boleh kan, abis Q2, justru si Alex yang dipegang RSGV-nya sama Fabio duluan, sebelah kanan ya kan, Fabio udah gini-gini, ini apa sih RSGV-nya keren banget, terus Peco ikutan juga, apa sih, kita dua-duanya, shhh jangan dipegang, itu lucu banget momen itu, keren-keren. Oke, yang pertama, wah. Kurang N, maaf. Siap, ya sip. Satu, dua, siap. Johan Podium, oh. Oh Johan Podium, platformnya Mimik, sebenernya sih Mimik-nya doang sayang. Johan itu selalu kalau Mimik-nya mau menang, mau kalah, kayaknya mau sedih gitu ya, kenapa ya? Kenapa gitu ya? Kenapa ya? Karena dia tuh belum pernah juara, jadi belum pernah back, kayaknya sih ya gitu kan, dia selalu pengennya kan backflip. Nah, kalau aku ini, padahal, ini tuh. Sebenernya saya menulis itu, cuman gak enak, ini udah ada. Iya, iya. Gak mungkin dua ya. Satu Alex aja ya. Satu aja, satu aja. Kalau ini, karena sebenernya tuh kemarin, dia tuh udah merennyanakan banyak hal, aku juga sempat menduga sih, ini kayaknya salah satu kesalahan ini ya. Gak, pertanyaannya gini pertanyaannya, itu beneran nangis? Atau misalkan mentertawakan, kayak, lo tuh goblok banget gitu, kenapa atau gimana? Bodoh banget. Karena anaknya nangis, anaknya nangis, anaknya nangis, anaknya cewek sih Mia itu kan memang ulang tahun kan, anak-anaknya itu kan kembar. Nah, hari itu ulang tahun, makanya sampai dia pakai helm yang pink, ada glitternya, segala macem deh. Walaupun itu untuk, apa ya, untuk dokter ya sebenarnya. Dokternya yang mengoperasi Mia, sebetulnya. Karena ada permasalahan di jantung. Jantung. Betul, jadi kan karena kembar, nah Mia ini waktu lahir kayak punya masalah jantung bawaan atau gimana lah gitu, akhirnya dioperasi sama dokter ini. Jadi, banyak banget tribute yang ingin dilakukan Alex, sebetulnya. Makanya dia, waduh nyesek banget sih, kita aja ngeliat nyesek gimana dia, ya kan? Nah gitu, oke. Tapi itu beneran nih nangis. Nangis, oh kesian ngeliat si Mia itu sampai wuuuh gitu kan, sampai akhirnya kamera juga ditutupin sama krunya Aprilia. Oke, nah sekarang kita lanjut masuk ke yang ini, yang anget. Wow, yang anget kawat. Yang anget, yang anget, yang anget ini banyak banget ceritanya memang setanjang. Ya pokoknya mulai dari kata lunye, Mujello kemarin juga gitu ya, biasanya kan soalnya banyak announcement. Nah ini Fabio Quartararo sudah dikontrak sama Yamaha sampai 2024. 2024. Fiks ya? Fiks, salah satu faktor yang katanya membuat Quartararo menerima pinangan dari Yamaha adalah karena Aku senang karena Yamaha akhirnya mau mengakui kekurangannya. Dan berjanji untuk upgrade top speed. Tapi percaya nggak? Ya, percaya sih salah satu yang sudah dilakukan sama mereka adalah mereka meng-hire satu teknisi Formula 1. Namanya adalah Luca Marmorini. Bukan Luca Marini, Luca Marmorini. Jadi Luca Marmorini ini adalah teknisi F1. Terus kenapa dia yang di-hire? Pernah di Ferrari, dan beberapa tahun lalu dia adalah salah satu tokoh kunci yang bisa membuat Aprilia RSGP jadi seperti ini mesinnya. Yang bener. Mengubah dari 75 derajat V4 menjadi 90 derajat. Salah satu tangan dingin dari Marmorini khusus di daerah engine ya. Ditambah lagi nanti ada di masalah di aerodinamikanya itu ada yang lain lagi. Cuman di engine khusus ini. Dia bisa berhasil membuat RSGP itu mesinnya tuh turun 5 kg. Dengan membuat beberapa partnya itu jadi kayak less friction. Artinya gesekannya jadi berkurang sehingga performa powernya jadi nambah. Gila. Ini adalah satu orang. Mobotnya kurang tapi performa nambah. Performa nambah. Jadi mungkin bahan yang diganti terus habis itu friksi-friksi atau gesekannya dikurangin sehingga powernya nambah. Gila. Makanya RSGP udah kayak begini itu salah satu dia. Ini juga baru reveal. Ternyata salah. Dia ini. Waktu itu dia diajak, ditarik oleh Masih Muri Vola. Seperti kita ketahui Masih Muri Vola dulu juga memang pernah menangani Ferrari. Jadi ini memang anak buahnya jadi Ferrari. Oh jadi ya udahlah ditarik ya. Cuman memang yang jadi pertanyaan adalah ketika Marmorini nanti masuk beneran kira-kira ini inline 4 mau diganti V4. Karena dia bakalan jadi cuma 2 loh ntar tahun depan. Inline 4 ini. Inline V4. Teknikly sih. 20 V4 2. Inline 4. Makanya. Tapi kalo kompetitif sebenernya cuma 1. Iya kan gitu. Maaf loh Morbidelli buat anakku gak sayang. Cuman gimana dong? Bisa lah Morbidelli tahun depan. Gas. Bisa. Ganti crew chief. Itu abis kayaknya masalah Morbidelli di crew chiefnya gak cocok deh. Nah terus kalo tadi udah sempet nih mention juga tentang Olivera. Olivera. Yang berjalan ke Gresini. Gresini bersama Cia Bati loh. Kita gak tau juga sih sebenernya dia ke arah tuh ntar dia masuk ke dalem atau ngelewati. Kalo dia jalan ke dua bokaknya aja. Kita masih bisa menurut tanya kan masalahnya di sebelahnya ada Paolo Cia Bati. Iya iya betul. Jadi dia denger-dengar memang menolak tawaran KTM untuk dipindahkan ke Tech Tree. Akhirnya dia lebih memilih untuk Gresini. Sebenernya gak tau ya bener apa enggaknya. Iya iya iya. Tidak tau deh. Soalnya kayaknya ya sponsor ini tuh aku juga baru enggak juga. Gimana tuh? Ini gosip ya. Jadi kayak kenapa Johan Mir sampai sekarang belum deal sama Honda. Bukan masalah angkanya gak ketemu. Masalahnya Johan Mir juga secara pribadi dia disponsorin sama Monster Energy. Oh iya. Sementara Honda Red Bull banget. Jadi bukan masalah gajinya gak ketemu. Sponsor pribadinya ini nih yang nempel. Susah juga kan. Iya masalah juga dengan Toprak ya dulu ya. Iya kok. Nah jadi kalo misalnya pada nanya-nanya kenapa Toprak gak diambil aja kayak mati. Semudah itu pul gosok. Karena dia Red Bull banget. Red Bull banget. Itu dia bukan. Red Bull atlet dia. Red Bull atlet. Jadi dia tuh gak bisa segampang itu masuk ke Yamaha. Bukan masalah dia emang gak bagus. Dia kurang. Bukan. Jadi masalah sponsor tuh kita pernah bahas juga tuh di Youtube aku. Monster Energy nya tuh global banget. Makanya ya kan. Bukan hanya tim. Bener-bener Yamaha nya. Iya. Bener-bener Yamaha nya. Susah. Jadi itu susah banget. Nah jadi gak tau ya itu kita friksi antara sponsor-sponsor ini. Gak tau kita tinggal tunggu aja. Kita lihat ya ntar. Gimana hasilnya? Betul. Nah terus udah gitu. Ini juga sudah dibahasih. Miller ke KTM. Ini udah pasti sebetulnya. Sepertinya tinggal tanda tangan nih. Bener. Cuman pihak Ducati memang belum mau mengumumkan Cia Basti. Tapi udah ngomong juga bahwa udah pokoknya udah hampir dipastikan. Miller gak bareng kita tahun depan. Iya. Jadi gantinya? Iya. Dimananya nih? Gantinya Miller dong. Gantinya Miller secara umum sih saya masih. Istilahnya masih dua orangnya antara Bastiani. Tapi sebel banget pasti jadi Cia Bati ya. Pastara Bastiani dan Martin. Aku udah yakin loh. Jatoh lagi kemarin dia kan. Iya. Ini lebih pusing lagi. Artinya dengan Martin P2. Tiba-tiba Bastiani ini crash. Gmf. Iya dua kali. Posisinya jadi kayak yang aduh. Jadi makin susah. Yang mana nih? Berbahagia lah kita gak jadi polo Cia Bati. Sekarang karena pasti pusing. Ini kayak susah hidupnya. Iya kan? Susah banget gitu. Karena udah yakin oke. Di atas kertas. Ini lebih oke nih. Eh jatoh melulu sekarang. Beda banget sama Jorge Martin. Jatoh. Jatoh. Beda banget sama Jorge Martin. Itu dia. Nah itu tadi ya. Nah terus udah gitu. Ada lagi juga. Ini baru nih. Perubahan Tire Allocation untuk 2023. Jadi compound yang di belakang. Itu dari yang tiga jadi cuma dua. Cuma dua. Hal bagus atau gak bagus? Bagus sih kalau dari kacamata pembalap ya. Jadi kerjaan mereka jadi simple. Karena mereka hanya tinggal. Istilahnya gampang. Berarti soft. Saya pakai buat tematek. Kalau yang lebih hard. Itu basicnya ya. Yang hard dipakai buat race pace. Udah. Udah pagi itu doang. Jadi ibaratnya udah. Udah dikasih kisi-kisi. Udah gak usah lah reset lagi dah. Udah pasti ini. Udah cuma dua ini aja. Walaupun tetap masih reset. Betul. Nah sebenernya hari Senin. Pas ke race dikatalognya kemarin. Juga ada tes lagi. Nah tesnya ini. Sebetulnya yang paling banyak nyoba. Mungkin kayaknya Yamaha deh. Iya. Yamaha karena Fabio Quartararo tuh mana pakai swing arm baru ternyata. Iya bener. Swing arm baru. Baru. Nah jadi Yamaha tuh kayaknya paling banyak pengembangan. Sementara kalau Honda. Sedih banget sih nih Honda. Iya susah sih. Pompoles Pargaro tuh. Ih kan gak ada orangnya. Gak ada orangnya. Bener kan. Seven Brother kayaknya udah kebanyakan kerjaan. Kerjaan. Ketambahan lagi juga gantiin. Mark ya. Iya bener. Udah gantiin Marques. Emang dia juga udah banyakan pekerjaan juga. Nakagami gak bisa ngetes. Karena masih di rumah sakit. Dan juga Nakagami ini karakternya beda sendiri. Beda sendiri. Tapi kemarin dikasih yang baru Parsi ke Nakagami. Poles Pargaro minta gak dikasih. Sedih banget sih kalau ngerti Poles Pargaro. Ini juga saya bingung ya. Ini maksudnya HRC kenapa? Iya kan. Kenapa gak Poles Pargaro gitu ya. Tapi memang secara umum. Kenapa? Kalau misalkan kita bilang Nakagami beda ya. Bila dibandingkan market. Poles Pargaro jauh lebih beda. Itu dia. Memang. Gaya balapnya bila dibandingkan dengan market. Karena mungkin udah gak akan ada disitu. Jadi mungkin HRC gak mau. Itu juga mungkin. Secara umum. Kalau pabrikan itu melihat satu pembalap itu. Tendensinya akan keluar. Mereka akan menyetop semua informasi-informasi. Keputama informasi yang penting. Oke. Jadi kita tidak akan menyetop informasi buat. Masih ada satu yang paling penting. Tek-tek hadir. Oh siap. Tek-tek yang kali ini. Berhubung tadi Kang Taufik. Udah sempet nyentil sedikit tentang Aprilia Luca Marmorini. Betar ya? Iya betul. Kalau salah maaf ya Pak Luca. Udah gak di Aprilia lagi. Udah gak bukan. Sekarang korang di hire sama Yamaha. Untuk mengupgrade top speed. Seperti yang di inginkan sama Ayang Fabio. Katanya gitu. Ayang. Semua tuh cewek-cewek yang nge-DM aku di Instagram. Kalau lihat ada Fabio. Ngomongnya udah bukan Fabio lagi. Ayang aku. Makan aku jadi ketawa. Peco dikemanain? Tergantung. Kalau gue peco, ayang peco juga sih. Emang gampang banget dipuatkan orang-orang ini. Nah kita mau ngomongin soal Aprilia. Kenapa? Jadi Aprilia ini. Aku tuh sebenernya yang pengen aku tanya ke Kang Taufik adalah. Dia tuh kemarin di Katalunya. Bener-bener bikin semua orang terpesona. Karena semua pada low-low grip. Dia malah punya torsi. Torsi. Nah terus udah gitu memang Aprilia adalah salah satu motor yang sepanjang 2022. Ini pas lagi ngenalin motor nih semua. Dengan segala macam teknologinya. Aprilia ini bisa dibilang yang paling radikal. Iya. Karena dia dari segi dimensi dia bikin lebih compact. Iya compact. Bahkan si Pak RT Andorra bilang gila ini motornya kayak motor-motor 2. Kecil. Iya, motor 2. Bener kan? Tapi dengan dimensi itu betul. Katanya dia agility-nya jadi lebih bagus. Turning-nya lebih oke. Tapi waktu awal-awal ada isu chattering. Iya. Katanya chattering itu jadi bergetar gitu. Nah cuman kemarin tuh udah stabil banget. Iya stabil banget. Terus improvement-nya Aprilia tuh bener-bener yang grafiknya tuh naik. Naik. Apa rahasianya sebetulnya? Oke. Saya mau ngomongin chattering dulu ya. Yang pertama. Chattering khususnya di 2022 untuk Aprilia RSGP itu memang sangat berkurang banget. Dan ini tuh diakui. Diakui apa yang dikerjakan oleh Aprilia di tahun 2022 ini adalah mengembangkan lebih jauh mengenai mass damper. Oke. Jadi kalau kita lihat di bagian buritan dari RSGP itu bukan salah grip ya. Kalau ini namanya apa ya mungkin ya. Apa ya, yang Italia apa ya. Apa tuh? Eh kalau salad box kalau di Ducati kalau ini apa box ya. Oh iya iya iya. Pizza box lah. Kita bilang pizzabock. Pizza box. Pizza box di Aprilia RSGP. Aku juga gak tau pairing-nya salad box apa coba ini. Jadi kalau kita lihat bagian buritan dari RSGP itu gede. Iya bener. Bahkan lebih gede dari Ducati sekarang. Ini itu isinya adalah mas damper. Jadi mas damper ini, sebenarnya sih paling gampang mikirnya di dalamnya itu ada kayak per, spring gitu ya. Untuk melawan atau mengeliminasi dari getaran yang hadir dari ban. Isu chattering itu tadi sebetulnya. Jadi kalau di dalam fisika lagi nih ya, kita bisa melawan frekuensi dengan frekuensi. Kita bisa melawan frekuensi dengan frekuensi dengan arah yang terbalik. Jadi kalau misalkan satu ke atas, kalau kita lawan ke bawah, dia jadi nol. Paling gampang kayak gitu, jadi hilang. Nah itulah yang dibuat oleh Aprilia dengan mas damper. Sebenarnya juga nggak hanya Aprilia, Ducati udah lama juga, Honda juga udah pakai sekarang mas damper. Ini kita ingetin ya, kenapa tadi aku bilang grafiknya naik terus. Jadi ya kalau kita lihat sepanjang musim 2022 ini, Alexus Pragaru ini udah 4-5 kali podium. Di Qatar dia P4, Mandalika P9, Argentina menang. P1. Nah ini di Circuit of the Americas, disebel banget sama circuit ini. P11, karena dia udah punung aja nyamper. Di Texas tuh udah, eh aku nggak suka. Terus udah gitu Portugal P3, Heres P3, Lemong P3, Mujelo P3. Tidak, Katalunya hampir P2. Hampir P2. Cuma kena jebakan Batman dia. Nah memang sebenarnya ini bener-bener naik grafiknya, termasuk Vinyales juga. Vinyales juga terakhir ya, terutama di Moon Melo atau di Katalunya. Nah berarti kalau dengan low gripnya kemarin Katalunya, sementara dia malah punya torsi yang lainnya nggak punya, berarti apa kekuatannya? Yang dilakukan biasanya, kalau kita ngomongin pengennya. Karena Argentina, ya Argentina juga kan itu gripnya jelek. Ya. Udah juga bagus. Update terakhir yang dilakukan oleh Aprilia RSGP adalah menghadirkan mesin baru di Mujelo kemarin. Karena mereka, istilahnya walaupun sudah kehilangan konsesi, namun hak untuk bisa upgrade masih boleh sampai di akhir musim. Betul. Di Mujelo mereka keluarin mesin baru. Nah mesin baru ini mungkin ya perkiraan saya selain performa, top speed dan akselerasi, ini membuat grip belakang. Cuma agak bingung ya, kenapa grip belakang? Nah grip belakang ini, Aprilia tepat bilang bahwa mereka melakukannya dengan cara mengubah mounting dari engine. Kalau Honda mengubah mounting engine-nya itu menggunakan bautnya, jadi kelihatan ya. Sementara kalau motor-motor seperti Aprilia itu mountingnya itu diubahnya itu bergeser. Jadi nggak diputer tapi digeser mundur atau maju. Oh oke. Menggunakan kayak ada mountingnya tapi digeser maju atau mundur. Dan mereka sepertinya sih, mereka nggak pernah bilang sih, perkiraan saya adalah sedikit memundurkan posisi dari mesin sehingga berat bobotnya itu agak sedikit ada penambahan di belakang. Dan membuat dari grip, ban belakang secara logika bertambah. Akhirnya tau nggak sih? Gimana tuh? Katanya nih pas hari Senin ini, pas lagi tes saya telunya. Isu yang akan dikejar sama Yamaha adalah cari rear grip. Ih jangan-jangan ngintip-ngintip Aprilia. Tapi Yamaha juga dalam asis sebenarnya. Karena memang sebenarnya rear grip itu benar-benar jadi isu banget gitu ya. Baik, les fisikanya hari ini udah dulu. Kita soalnya masih banyak lagi nih. Dua SKS doang. Dua SKS ya? Jangan lama-lama sih. Aku rambutnya rontok. Terima kasih banyak kan Taufi. Jangan kemana-mana. Pedokru pokoknya like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Supaya pak guru fisika kita ini juga semakin semangat memberikan materi-materi. Dan aku juga mungkin pinter di sini. Sampai ketemu lagi. Bye! Terima kasih ada seen.